Kisah ini bermula ketika Abunawas sedang mengkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, Hei Abunawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa? Abunawas menjawab, Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Ya tentu saja puasanya batal lah. Oh begitu ya? Begini Abunawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa? Tanya kawan lainnya. Ada, yaitu makanan asli langsung dari syurga. Kalian bebas memakannya sampai kenyal, jawab Abunawas. Itu sih mustahil Abunawas, Yang saya tanyakan makanan yang di dunia ini, Timbal kawannya. Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sob kambing. Tapi ada syaratnya, Kalian memakannya saat dalam mimpi. Balas Abunawas. Seketika itu mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya saat Abunawas berkata demikian, Terdengar oleh salah satu menteri istana, Yang kebetulan melintas di tempat itu. Ia pun segera melaporkannya kepada bagina raja. Padukai mulia, Abunawas telah berfatwah yang melanggar syariat Islam. Kata sang menteri memberitahu. Memangnya apa yang dia katakan? Tanya bagina raja. Dia bilang kalau makan saat siang hari di bulan puasa, Tidak membatalkan puasa paduka. Lapor sang menteri. Kurang aja Abunawas. Dia berani mempermainkan hukum agama. Geram bagina raja. Ternyata sang menteri telah salah paham, Karena yang ia dengar tidak seutuhnya. Paduka yang mulia, Saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abunawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya. Kata sang menteri. Oh ya? Apa rencanamu? Tanya bagina raja. Jadi, Saya akan berpura-pura mati. Dan suruh Abunawas untuk sholat jenazah. Biasanya, Orang yang beraliran sesat, Sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam. Ujar sang menteri. Baik, Saya setuju dengan rencanamu. Sahut bagina raja. Pada keesokan harinya, Rencana pun disusun dengan matal. Lalu dipanggilah Abunawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya Abunawas. Tuan Habu, Anda diperintah datang ke istana. Kata salah satu pengawal. Memangnya ada kepentingan apa ya? Tanya Abunawas. Tuan Menteri meninggal Tuan Abu. Dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat. Jawab si pengawal. Meninggal. Kalau tidak salah, Kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu, Saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku. Jadi, Aku tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu. Ujar Abunawas. Benar Tuan Abu. Saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat, Dia melaporkan Tuan Abu ke penghina raja. Karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu, Dia ternyata meninggal. Rimbal si pengawal. Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abunawas. Tuan Menteri bilang, Kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan kuasa. Kata si pengawal memberitahu. Oh, ya sudah lah. Orangnya juga sudah mati toh. Ayo kita ke istana sekarang. Ajak Abunawas. Singkat cerita, Sampailah Abunawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, Terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abunawas curiga, Kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir? Terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abunawas Untuk segera mensolati jenazah sang menteri. Mari paduka, Kita sholat bersama-sama saja. Ajak Abunawas. Kamu saja Abunawas. Ad sudah mensolatinya. Tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku. Kata Abunawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Bikir Abunawas. Akhirnya Abunawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abunawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, Hei Abunawas, Kenapa kau menambah ruku dan sujud? Itu menyalai aturan agama. Dengan entengnya Abunawas pun membalas. Saya tahu Paduka, Tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni, Kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan. Dia telah memfitnah saya beraliran sesat. Padahal dia tidak mendengarnya secara utuh. Kemudian Abunawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. Kurang ajar kau Abunawas, Justru kamu yang dosanya sangat banyak, Bentak Tuan menteri. Lihatlah Paduka, Sedasanya hidup kembali. Teriak Abunawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja, Spontan tertawa terpinggal-pinggal dengan ulah Abunawas ini. Terima kasih telah menonton!